Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel video saya Masih bersama dengan saya Mas Warwo Nah pada kesempatan kali ini ya teman-teman Kita akan membahas tentang solusi Permodalan di usaha perkreditannya Bagi teman-teman yang Kemarin request ya, terima kasih Terakhir request ya, gini kita Akan mencari solusi Masalah permodalan di usaha Perkreditannya, tentunya teman-teman juga Pengen tahu ya, modalnya dari mana Terus, kalau kita sudah Besar usaha ini Terus, butuh modal banyak itu kita Dapatnya dari mana, di usaha perkreditannya Tentunya teman-teman, kalau yang banyak modal sih Gak masalah, ini teman-teman yang baru merintis Dan nol dari saya Seperti saya ini kan dari nol ya Dulunya ya teman-teman, nah Ini latar belakangnya dulu Dulu saya itu berawal dari karyawan ya Teman-teman, perlu diketahui ya Dari karyawan biasa Nah, berangkat usaha kredit ini Latar belakangnya adalah Karena saya juga Kan sedikit banyak kan kita punya Tabungan ya teman-teman Tentunya tabungan ini Kalau kita di bank Kalau kita didiamkan itu Gak bertambah, malah berkurang Nah, saya berpikir dari situ Usaha apa yang kiranya nanti Suatu saat namanya juga Orang kerja kan ditidak tahu Beresiko pekerjaan dan sebagainya Misalkan kita di PHK Atau kita ada select dengan teman Atau dengan atasan kita Tidak tahu Jaga-jaga orang kerja itu seperti itu Nah, ya teman-teman Dari merangkat dari situ Kemudian terpikirlah Seolah saya Usaha berkredit Usaha yang bagus ya Usaha kredit ini ya teman-teman Tidak memerlukan banyak waktu Fleksibel waktu Dan untungnya juga Teman-teman tahu sendirilah Untungnya seberapa Lebih dari cukup ya teman-teman Nah, itulah Berangkat dari situ Nah, modal awalnya Saya dari tabungan itu ya teman-teman Daya orang perkreditian itu Tidak langsung banyak ya Bermodal dari satu barang dulu Kalau kredit barang kita juga Dari teman kantor dulu Pertama ya teman-teman Dulu saya masih ingat Itu dari driver ya Teman-teman itu Ngambil motor ya Kalau misalnya teman-teman Ngambil motor ya Jaman dulu kan masih murah Motor Sekarang kan sudah mahal banget Sekarang sudah motor satu aja Di atas 20-an juta Jaman dulu kan Motor baru itu paling di bawah 15-an Nah, seperti itu ya teman-teman Itu dari berawal dari satu barang itu Saya kumpulkan modal ya Kira-kira buat beli satu motor itu ya teman-teman Itu dipotong dengan DP Dan saya juga modalnya Tidak terlalu banyak kan Kita juga bisa Matok DP sekian gitu Kita sudah ditambah DP itu ya teman-teman Nah, itu modalnya Nah, kemudian berlanjut Dari mulut ke wunglut Ya, ada yang ambil HP Dan ambil dan sebagainya Nah, itulah modal awalnya Kemudian modal yang kedua ya teman-teman Ini adalah pentingnya kita menjalin Relasi dengan distributor ya teman-teman Terlalu teman-teman ketahui Terlalu teman-teman Jalan kan Kalau yang Kalau yang Kredit barang Terutama kredit barang elektronik dan sebagainya Pokoknya barang apapun elektronik Maupun barang-barang kebutuhan rumah tangga Rabutan, TTMG dan sebagainya Atau Kredit Pakaian dan sebagainya Sorry, saya sebagainya ya teman-teman Cari satu distributor Maksudnya Cara mencari distributor itu Kita langganan ke satu distributor Yang utama maksudnya teman-teman Kalau untuk Barang tambahan sih Masalah ke lain-lain distributor Kalau untuk Yang berlangganan Usahakan satu distributor Yang harganya tidak Terlalu mahal Dan distributornya Apa-apa kita ambil ke situ ya teman-teman Maksudnya Continue kita ambil ke situ Nah, dari situ kita Bisa nanti Solusi permodalan ini Bisa diatasi dari situ ya teman-teman Kita bisa mengambil Tempo Misalkan Tempo satu bulan Itu dengan harga yang sama ya teman-teman Misalkan kita mengambil HP ya Saya kan ada distributor HP Saya bisa mengambil HP Dengan harga yang sama Saya bayar satu bulan kemudian Nah, itu juga solusi juga Kita tinggal mengambil HP-nya aja Nanti kita tinggal bayar bulan depannya Tidak dikenain bunga sama sekali ya teman-teman Kita untuk usaha yang kredit ini kan bagus Tapi Perlu teman-teman ketahui juga Kalau kita mengambil Kedistributor yang Yang langganan itu ya Kita sistemnya kan kepercayaan teman-teman Jaga kepercayaan itu ya teman-teman Kalau orang udah sepercaya pada kita Apapun yang kita butuhkan Insya Allah Akan dipenuhi oleh orang itu ya teman-teman Nah, seperti contohnya Masalah permodalan seperti itu ya teman-teman Bayangkan misalkan kita HP 3 juta ya teman-teman Ya, nggak banyak lah 3 juta Nah, kita Kita tinggal sambil menunggu angsuran yang Berjalan kan kita masih bisa putarkan dulu Nah, itu modalnya dari situ ya Misalkan kepepet-kepepetnya ya teman-teman Tapi itu jarang saya lakukan Kenapa ya? Karena prinsip saya ya Saya nggak Apa ya? Nggak mau terbebani oleh hutang yang terlalu banyak ya teman-teman Maksudnya saya tidak mau Ambil barang terlalu banyak Yang penting saya Berjalan Biar berjalan agak lambat Tapi lancar gitu teman-teman Jangan kita Modal itu ya teman-teman Ingat Modal itu jangan kita Terburu nafsu Pengen menambah barang banyak Siapa sih yang nggak Pengen untung banyak Yang pengen untung banyak secara cepat Tapi Ingat satu prinsip Bahwa uang banyak itu Tidak didapat secara Instan ya teman-teman Nah, itu Nah, kita harus bangun dulu Lalu solusi permodalan ini Bangun dulu Rasabahnya Bangun dulu Ekosistem Customer kita Cari yang loyal dulu Kalau kita sudah Nggak usah banyak-banyak Punya customer 10 aja Yang loyal ke kita Udah enak ya teman-teman Maksudnya Kita mau Melangkah ke depan Mau menambah modal itu Sudah Sudah enak ya teman-teman Maksudnya Kalau misalkan Paitnya kita pinjam ke orang Ada yang kita Jaminkan Atau ada yang kita harapkan Bahwa kita itu Pasti Nanti bisa membayar Seperti itulah teman-teman Itu adalah solusi permodalan Yang kedua Yang distributor Yang ketiga Yang sudah saya lakukan Yang ketiga Kalau saya Sudah banyak yang ngantri Terus Saya sudah yakin 80% Nasabah saya Atau customer saya ini Lancar Ya saya mengajukan KUR ya teman-teman Tentunya teman-teman Sudah tahu KUR itu seperti apa Di video-video saya Kalau misalkan Persyaratan Terus Prosedur Dan sebagainya Sudah saya jelaskan Nanti teman-teman Kalau yang pengen Mengajukan KUR Ya tinggal lihat Di video-video saya Ya ini Karena Kenapa saya juga Bikin video KUR ini Ya karena Saya juga Mengajukan KUR Dan memakai KUR ini Kenapa Ya kelebihannya Di KUR ini Ya teman-teman Kita Menambah modal Kalau untuk kita Yang untuk usaha Perkreditan kan Bunganya tentunya Sangat ringan Ya teman-teman Bayangkan bunganya Cuma 6% Setahun Kita Kita 5% Bisa Ngambil sebulan Itu bunga Bunga 2 bulan Sudah lebih Kita untuk Membayar Yang 1 tahun Tapi ingat Untuk KUR ini Kan kita Teman-teman Kita kan Biasanya kan Ngambilnya juga Lumayan gede Ya teman-teman Ingat Usahakan 80% ini Nasabah teman-teman Atau customer Teman-teman ini Sudah lancar Yang maksudnya Yang gak lancar Atau yang Yang namanya juga Usaha kredit Kayak gini kan Ada yang gak lancar Ada yang gak Dan sebagainya Itu cuma 20% Jangan 80% ini Nunggu Kita ngajukan KUR Jangan yang 80% ini Kita usahakan Lancar Kalau kita memang Sudah benar-benar lancar Kita sudah tahu Patokannya Nah kita sudah tahu Misalnya kita Bisa menyisihkan Untuk angsuran Ya kita ngajukan KUR Nah untuk ngajukan KUR Ini teman-teman Karena kemarin Yang belum menonton Video-video saya Perlu saya ulang Lagi Perlunya Usaha KUR ini Persarat-persaratannya Apa aja kan Karena kita usaha Kredit ini Biasanya rumahan Ya basicnya Tapi bisa Gak punya Kita gak punya tempat Maksudnya Kita gak punya tempat Domisili usaha Ya teman-teman Maksudnya Punya toko real Bisa Saya Sepertinya Saya Pakainya rumah Rumah sendiri Ya teman-teman Maksudnya domisili Untuk usaha saya kan Gak ada kantor Gak ada tokonya Teman-teman Saya gunakan rumah Untuk domisili Usaha Perusahaan ini Ya teman-teman Untuk mengajukan KUR Untuk credit Bayang seperti kita Ya teman-teman Yang modalnya Gak seberapa Terus Kita rumah-rumah Terus Kita hanya UMKN Ya teman-teman Pastikan teman-teman itu Setiap mengasih barang Ke customer Pastikan teman-teman Dokumentasi Apa itu Foto Foto Bon Pembelian Terus Ada buku angsuran Ya teman-teman Itu usahakan rapih Pembukuannya itu rapih Sekali Teman-teman Usahakan itu Filing Filing dokumen Dan sebagainya Itu usahakan rapih Karena apa Karena kerapian kita Dan Cash flow kita Misalkan Pembukuan kita Itu akan dinilai Nanti pas survey Nah kita kan hanya mengandalkan itu Kita gak ada kantor Gak ada apa kan Mengandalkan itu Nah kita Kalau kita Pembukanya rapih Terus Dokumentasinya rapih Nah perizinannya Perizinannya itu gampang juga Di kur ini Teman-teman Tinggal Kalau misalkan teman-teman Gak mau ke keluargaan Ya urus Surat Izin usaha dari RTRW Udah cukup itu aja Untuk kur Ya teman-teman Nah Nah untuk Permodalan yang kur ini Ya teman-teman Usahakan Kalau teman-teman ini Kalau pribadi saya Ya teman-teman Prinsip saya Tidak mau Ada anggunan Biar saya gak dapat Terlalu besar Tapi Biar hanya dapatnya Limitnya 50 juta Tapi gak ada anggunan Teman-teman Gak ada resiko Untuk kita Ya resikonya paling di blacklist Kalau misalnya Paitnya kita Tidak bisa membayar Nah tapi Kalau misalnya teman-teman Pengen yang di atas 100 juta Dan sebagainya Nah itu usahanya sudah Besar Nah kan karena bunga juga Sangat ringat ya Kita Resiko juga terlalu kecil ya teman-teman Nah seperti itu Nah kita harus Kalau saya ya Prinsip saya Tidak menganggunkan Atau tidak memakai jaminan ya teman-teman Karena ya Jaminan itu menurut saya ya Tidak sebanding Dengan nilai Yang kita pinjam Nah kita menganggunkan rumah-rumah kita Harga 250 juta Nah kita cuman mengambil Dana kurnya Misalnya disetujui 150 juta kan Nanti kalau misalkan Pahitnya di lelang dan sebagainya Kita rubi banyak ya teman-teman Seperti itu Saya tidak mau menganggunkan BPKB atau apapun itu Tapi ya dapatnya Tidak terlalu banyak Hanya limit 50 juta kan Sudah lumayan ya Untuk memutar Usaha kredit ini Kalau misalkan Saya kan kemarin Tempo 18 bulan 18 bulan itu Kalau kita hitung-hitung Kan sudah Misalkan 6 bulan kan Kita sudah 3 kali putar ya teman-teman Saya hitung-hitung dari situ Untungnya Sudah bisa menutup Modalnya ya teman-teman Bahkan sudah muter lagi ya Kita namanya Hitung-hitungannya Seperti itu ya teman-teman Nah tentunya Itu ya teman-teman Salah satu Solusi modalnya ya Dari 3 Dari 3 tadi ya teman-teman Mudah-mudahan menjawab Teman-teman yang Kesulitan modal Atau Solusi modal Alternatif-alternatif modal Tentunya ada Ada banyak ya Solusi ya teman-teman Misalkan kita pinjam dengan tetangga Atau pinjam dengan saudara Dan sebagainya Itu ada aja Solusinya Maksudnya Alternatif-alternatif Seperti itu Tapi Menurut saya Yang efektif Yaitu ya teman-teman 3 itu Untuk cukup Untuk saya ya teman-teman Kalau untuk teman-teman Lainnya ya Kalau usahakan Kalau misalkan Pinjam modal itu Ya teman-teman Bunganya yang tidak Yang tidak terlalu Memberatkan kita ya teman-teman Setengah persen Sebulan itu Menurut saya Sangat ringan sekali ya teman-teman Mudah-mudahan ini Dapat menjadi inspirasi Buat teman-teman Teman-teman juga Tercerahkan Teredukasi Menjadi inspirasi Setidaknya Kalau misalkan Butuh Butuh modal Oh iya Ke ini Planning ini Ke planning ini Gitu ya teman-teman Mudah-mudahan itu Bermanfaat bagi teman-teman Semuanya Ulang-ulang lebihnya Saya memaaf Saya akhirnya Bila itu Tapi kualitas ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita terkini Alhamdulillah Bersullahi uись sub indo by broth3rmax